Satu unit mobil pickup bernomor polisi BP8059Y warna hitam, ludes terbakar di Jalan Raja Isa, tepatnya di depan Simpang Kaliban atau Simpang Grenia Gamas, kota Batam Kepulauan Riau, pada selasa 6 Desember 2022 sekira pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Tepatnya di jalur mobil dari Simpang Kaliban menuju ke Simpang Bank Indonesia. Mobil pickup ini disebut membawa baterai jam seberat 1,6 ton dari gudang baru skrap Batu Aji menuju Botania. Informasi lengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Roma Uli Sianturi, reporter Tribun Batam. Silakan laporannya rekan Roma Uli. Baik, terima kasih rekan Yustina di studio. Mobil pickup berplat polisi BP8059Y, ludes terbakar di Jalan Raja Isa, kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, tepatnya di depan Hotel Kaliban ataupun lebih dikenal dengan Simpang Grenia Gamas. Nah, kejadian ini berawal dari pickup tersebut mengangkut 1,6 ton baterai jam dari gudang skrap Batu Aji menuju ke Botania. Nah, sebelum berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pembawa mobil, sopir mobil, pemilik mobil, dan satu kenet yang membawa pickup tersebut, pada saat di gudang skrap, kondisi baterai-baterai ini sudah dalam keadaan panas. Namun, pihak gudang mengatakan baterai tersebut layak dijual dan tidak dalam keadaan panas dan aman. Namun, di perjalanan baterai-baterai ini mengalami beberapa kali ledakan. Namun, salah satu dari teman supir yang, teman pahri yang tidak ingin disebutkan namanya, menyebutkan bahwasannya baterai ini masih bisa terus dibawa sampai ke lokasi Botania. Di kawasan Batam Center, kota Batam, Kepulauan Riau. Namun, sayangnya sesampainya di Simpang, Grand Niagamas, percikan api sudah mulai muncul dari baterai-baterai ini dan membakar satu unit mobil pickup tersebut. Dalam kejadian ini tidak ada ke korban jiwa, namun dalam tragedi ini menjadi tontonan pengendara ataupun warga setempat. Nah, sekitar 20 menit mobil pickup tersebut terbakar, barulah dua unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian dengan damkar yang berasal dari pos sungai panas Batam Kota dan pos yang berada di Panbil. Begitu rekan Yustina. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Roma Uli dari Tribun Batam. Selamat bertukas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih.